Pada final Champions League musim 2007-2008, Manchester United datang dengan generasi terbaiknya. Dalam sekuat terbaik United itu, ada beberapa pemain yang punya nama besar dalam sejarah sepak bola. Salah satunya adalah Cristiano Ronaldo. Dalam final tersebut, Ronaldo sukses bantu United menangkan laga lewat gol sundulannya. Bakat Cristiano Ronaldo pertama kali ditemukan Ferguson saat United menghadapi Lisbon pada 2003. Di bawah pimpinan pelatih legendaris Inggris tersebut, Ronaldo bertransformasi menjadi pemain kelas dunia. Bersama United pula, Ronaldo merengkuh kesuksesan luar biasa. Hingga puncaknya, ia memenangkan gelar balon terpertama di usianya yang masih 23 tahun. Semasa di Old Trafford, Ronaldo sangat luar biasa. Kedua kakinya sama-sama kuat. Ujung kepalanya sangat presisi menyambar bola. Utometer lapangan bukan masalah. Ronaldo punya senjata mematikan bernama Knuckleball. Ya, Ronaldo adalah pahlawan bagi United. Dirinya pernah antarkan Drea Devils menangkan di Agela Premier League. Serta satu Champions League. Namun, public Old Trafford bahkan Inggris pernah pemenci Ronaldo. Dikarenakan konflik dengan rekan timnya, Queen Rooney. Saat perdugal berjumpa Inggris pada pilihan dunia 2006. Mengapa demikian? Pemain yang mengantarkan United ke puncak kejayaan ini pernah dibenci sebagian publik Inggris. Lantas, bagaimana kisah salah satu pemain terbaik ini? Hingga bisa merengkuh kesuksesan besar di United sebelum dirinya memilih hengkang ke Real Madrid. Simak selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Eric Cantona, dan David Beckham adalah nama-nama besar yang pernah kenakan nomor tujuh di Old Trafford. Sir Alex sangat yakin potensi besar Ronaldo, hingga nomor besar klub, ia sematkan ke diri Ronaldo. Old Trafford, 16 Agustus 2003, adalah hari di mana Ronaldo mendapatkan debutnya bersama United. Ronaldo masih duduk di bangun cadangan saat MU unggul 1-0 atas Bolton. Ryan Giggs berhasil mencetak gol keunggulan, namun selebihnya, MU sulit menjaga dinamika permainan. Bahkan, Bolton nyaris menyamakan kedudukan. Vergi pun tak tinggal diam, ia menatap Ronaldo, memintanya masuk lapangan, menggantikan Nicky Butt. Meski 2-3 tendangan pertamanya tanpa gugu, kehadiran Ronaldo langsung memberi nampak besar bagi permainan setan merah. Ia memenangkan finali untuk United. Ia bahkan terlibat dalam gol kedua Ryan Giggs. Dengan percaya diri juga, Ronaldo meminta Phil Neville menyingkir untuk memberi Ronaldo kesempatan mengambil tendangan bebas. Ronaldo hanya bermain 30 menit. Namun, dalam kurun waktu tersebut, posisi United berubah. Dari selit menjaga keunggulan, menjadi unggul 4-0. Giggs mencetak 2 gol. Scoles tampil fantastis. Namun, Ronaldo lah yang jadi pahlawan pada hari itu. Selepas laga, Public Old Trafford serentak memberi standing ovation, sebagai penghargaan untuk Ronaldo. Sepertinya, para penggemar menemukan pahlawan baru. Itu adalah debut yang luar biasa, hampir tak dapat dipercaya. Kata Fergie, mengutip dari buku The Obsession for Perfection. Berkat debut tim reasifnya pula, Ronaldo yang masih 18 tahun, langsung mendapat tempat di sekat utama United. Fergie kerap menurunkannya, baik di menit awal, maupun di tengah pertandingan, sebagai pemecah kebuntuan. Meski sudah tampil impresif sejak debut, Ronaldo butuh 11 laga, demi cetak gol pertamanya. Kala itu, United hadapi Portsmouth pada ajang liga. Ronaldo yang masuk menggantikan Diego Volant, langsung memberi dampak luar biasa. Bagaimana tidak, 4 menit setelah masuk lapangan, ia mencetak gol lewat tendangan bebas. Sejak kali slop, keeper ikonik asal TNT TNT Tobago, jadi korban pertamanya. Dengan gol tersebut, Ronaldo bantu kemenangan 3-0 United atas Portsmouth. Tak butuh waktu lama, Ronaldo luarai gelar pertama dengan Manchester. Gelar pertamanya, didapatkan saat hadapi Milwell, pada final piala FA 2004. Ia yang jadi starter, berhasil cetak gol pertama laga, dan antarkan United, menang 3-0. Semusni berselang, torehan Ronaldo makin tajam. Tercatat, ia menciptakan 9 gol, serta 9 asis bersama United. Di bawah bimbingan Sir Alec Ferguson, nampaknya Ronaldo terus berkembang, baik secara mental, maupun secara permainan. Memasuki musim 2004-2005, United menambah amunisi dalam diri Wayne Rooney. Wunderkitt Inggris tersebut didatangkan dari Everton, yang kelak akan membentuk tandem luar biasa dengan Ronaldo. Dan bersama-sama akan membawa kejadian besar untuk Public Old Trafford. Pada musim tersebut, United tak torehkan satu pun gelar. Di final FA dan Community Shield, Arsenal mengalahkan mereka. Di Liga, Chelsea jadi juara. Dan di UCL, mereka sudah tersingkir sejak 16 besar. Ya, kesuksesan tak dibangun dalam semalam. Meski squad United kali itu disi nama-nama besar, seperti Rio Ferdinand, Gary Neville, dan Paul Scholes, Dread Devils tetap butuh waktu untuk kembali rangku gelar, baik di tingkat domestik, maupun Eropa. Pada musim panas 2006, squad United justru alami perseturuan. Semua bermula saat Inggris jumpa Portugal di pilih dunia 2006. Pada menit 6-2, Rony berhubung bola dengan Ricardo Carvalho. Dari momen tersebut, terjadilah hinjakan Rony kepada Carvalho. Seketika, Ronaldo mendatangi tempat perkara, mencoba memprotes kelas Wasid. Rony yang terpanjang emosi, segera mendorong Ronaldo. Wasid pun menghadiah Rony kartu merah. Setelahnya, momen melegenda terjadi. Ronaldo mengedipkan mata, seraya tersenyum. Dari gesturnya, Ronaldo dianggap sengaja memprovokasi Rony dan merusak langkah Inggris pada turnamen tersebut. Karena momen tersebut, Inggris membenci Ronaldo. Pandangan publik Inggris seketika berubah. Ronaldo yang dianggap underkid masa depan United, berubah jadi musuh bersama publik Inggris. Bursa transfer pun memanas. Banyak media berspekulasi, Ronaldo akan hengkang karena perseturannya dengan Rony. Namun, berkat kepiawan resolusi konflik Ferguson serta kebesaran hati Rony, Ronaldo mengurungkan niatnya. Saya tak sengaja menginjakkan kaki ke arah Ricardo Carvalho. Sebagian Indonesia pemain, akan mengidarkan kontak. Tetapi saya, merasa harus memuasai bola untuk Inggris. Saya kaget ketika mendapat kartu merah. Tetapi, saya tidak sakit hati kepada Ronaldo. Saya hanya kecewa kenapa dia ikut campur. Namun, saya harus ingat, pada kesempatan tertentu, kami bukan rekan steam. Ujar Rony dalam suatu wawancara. Sir Alex Ferguson juga turut anjil dalam resolusi konflik kanak-kasuhnya. Pada hari pertama pramusim, ia langsung memanggil Rony dan Ronaldo. Rony selesaikan konflik mereka dengan damai. Setelahnya, keduanya kembali jadi tandem. Bahu-membahu, antarkan United ke puncak permainan. Meski beberapa kali mendapat cacian, performa Ronaldo justru meningkat. Pada musim tersebut, ia sukses selesatkan 23 gol serta 14 asis. Untuk pertama kali, sukses siptakan 20 gol lebih dalam semusim. Musim 2006-2007, Ronaldo makin menjadi integral penting United. Sebagai penyerang, ia sukses jadi pengganti sepadan Fanny Stilroy yang hengkang ke Real Madrid. Di Liga Inggris, ia jadi top score klub lewat 17 gol. Sekaligus bantu United memutus 3 musim dominasi tim London. The Devils, diantarnya merengkuk gelar Premier League. Setelah unggul 6 poin dari posisi kedua Chelsea, ia menerima dua gelar individu sekaligus, pemain muda terbaik dan pemain Premier League terbaik. Tak ada yang menyangka, setelah perseturan sekuat di pilihan dunia 2006, United justru tampil mengesankan, bahkan kembali jadi raja di negeri sendiri. musim 2007-2008, musim kelima Ronaldo di Old Trafford, menjadi musim luar biasa bagi publik Manchester Merah. Kala itu, squad United sangatlah solid. Tiap lini, diisi nama-nama besar yang sedang di puncak performanya. dijaga Ferdinand Vidic yang sangat kokoh, dimotor di Karik Skolz yang sedas, dan paling utama, ditrisulai runi Ronaldo Tevez menjadikan United sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. di semifinal Champions League, mereka berhasil singkirkan tim Kudbar Solana lewat sepakan keras kos dari luar kotak penalti. Kemenangan atas Barcelona mengantarkan United menuju All English Final menghadapi Chelsea yang juga rival mereka di Liga. Saat laga berjalan 26 menit, Ronaldo suset cetago lewat lompatan spetakulernya. Namun, Chelsea dapat menyamakan skor menjelang akhir paru pertama. Skor 1-1 bertahan hingga waktu tambahan. Pemaksa laga diselesaikan lewat drama adu penalti. Pada akhirnya, skor United telah yang keluar dengan kepala tegak malam itu. United sukses menangkan gelar Champions League 2007-2008 sekaligus rengkuh gelar Champions League ketiga sepanjang sejarah klub. Meski sempat gagal pada adu penalti, Ronaldo tetap jadi bagian penting di laga tersebut. Lewat gol spetakulernya, United berhasil menggul 1-0. Bahkan, dirinya keluar sebagai man of the match laga tersebut. Di kompetisi tersebut, Ronaldo suset cetak 8 gol dan finish sebagai top score melampaui non-goal Messi di posisi kedua. Ronaldo yang memang sedang dalam puncak performa berhasil torehkan 31 gol di Premier League 2007-2008. Catatan menterengnya tak lepas dari trio lini serang yang ia bangun bersama Rooney dan Tevez. Ya, lini serang United makin komplit dengan kehadiran Carlos Tevez. Mereka bertiga membentuk trio lini depan yang sangat agresif. 93 gol dari 42 laga lahir dari kerjasama trio tersebut. Berkat keganesan trio lini depan serta pemain-pemain terbaik di tiap posisi United sukses rangkuh gelar Premier League Mengesankannya lagi, Ronaldo keluar jadi top score dua kompetisi. Champions League dengan delapan gol serta Premier League lewat 31 golnya. Total, Ronaldo yang masih 23 tahun torehkan 42 gol musim tersebut. Catatannya musim tersebut antarkan dirinya menangkan sepatu mas Eropah dan yang paling utama Ronaldo akhirnya menangkan trofi balondor mengalahkan nama besar seperti Fernando Torres dan Lionel Messi musim tersebut Ronaldo jadi mimpi buruk bagi lawan-lawan United kedua kakinya sama-sama kuat begitu pun saat ia melompat ujung kepalanya sangat presisi menyambar bola tinggi untuk meter lapangan tak jadi masalah bagi Ronaldo dirinya punya senjata mematikan bernama knuckleball yang kerap buat keperlawan sama sekali tak bergerak bingung akan arah bola yang tiba-tiba berubah di udara gol paling epik dari sekian banyak golnya musim tersebut adalah golnya ke gawang Portsmouth berjarak 27 meter bola deras hasil sepakannya menghujem sisi kanan gawang mantan keeper nomor 1 Inggris David James yang tak bisa berbuat banyak hanya terdiam musim 2007-2008 jadi musim terbaiknya bersama United gelar Champions League Premier League Community Shield sukses ia persembahkan untuk United tak hanya itu gelar sepatu Mas Eropa PSK Player of the Year serta Ballon d'Or masuk ke lemari koleksi pribadinya benar-benar musim yang sempurna pada musim 2008-2009 torehan gol Roldo cukup menurun ia hanya selesatkan 26 gol dan 12 asis di seluruh ajang namun catatannya tersebut sudah cukup antarkan United kembali rengkuh gelar Premier League United catatkan 90 poin unggul 4 poin dari Liverpool pada akhir kelas men United jadi juara bertahan selamat 3 musim beruntun sangat fantastis United berhasil melaju jauh pada Liga Champions 2008-2009 di fase grup mereka lolos sebagai juara di fase gugur United sikirkan tim besar macam Inter Porto hingga Arsenal namun sayangnya David Fortuna tak berpihak kepada mereka musim tersebut pada Liga Final United dibungkan Barcelona 2-0 di Stadion Olympico Roma Meski tak pertahankan gelar Champions League setidaknya United sukses jadi raja di negeri sendiri musim tersebut United rengkuh Premier League Biala Liga Community Shield serta piala dunia antar klub Ronaldo benar-benar bertransformasi menjadi pemain kelas dunia kemampuannya di atas lapangan luar biasa torehan gol asisnya makin meningkat berbagai gelar pun sukses ia rangku bersama United dan jika kita bertanya siapa sosok paling berpengaruh atas transformasinya maka Ronaldo harus berterima kasih kepada Ferguson seal Ferguson lah ia menemukan bakat besar Ronaldo namun bakat besar saja tentu tak cukup Ronaldo muda masih jauh dari kata matang ia lebih suka pamer kemampuan untuk membuat orang terkesan di bawah bimbingan Ferguson Ronaldo perlahan berubah dari pemuda belum matang menjadi pemain kelas dunia Fergie adalah panutan bagi Ronaldo hubungan keduanya pun spesial lebih dari sekadar pelatih Fergie bak sosok ayah bagi Ronaldo tak hanya ajarin sepak bola Ferguson bahkan bantu Ronaldo hadapi kerasnya kehidupan terutama untuk menghindari sindrom selebritas yang kerap menjangkiti pemain dan hancurkan karir mereka pada kesempatan lain Fergie akan bersikap tegas pelatih legendaris inggris tersebut tak ragu berikan hair dryer treatment jika anak kasusnya bermain buruk selepas merengku Champions League 2008 Ronaldo sejatinya ingin mencoba tatangan baru kala itu Presiden Real Madrid Roman Calderon mencoba mendatangkan Ronaldo namun Fergie memagari rapat-rapat kepergian pemain terbaiknya selain tak mau kehilangan Ronaldo ser Alex juga tak sudi melepas pemain terbaiknya ke Real Madrid yang dianggapnya sebagai tim rival saya mencoba mendatangkan Ronaldo pada 2007 dan 2008 namun itu sangat sulit karena Manchester tidak mau kehilangan pemain terbaiknya ungkap Calderon seperti dikutip dari Besthofer demi memagari kepergian Ronaldo Fergie membuat janji akan melepas Ronaldo jika ada tawaran yang membuat Ronaldo jadi pemain termahal dunia setahun kemudian tepatnya pada musim panas 2009 Real Madrid kembali datang dengan tawaran 1,7 triliun tawaran yang akan jadi nilai transfer termahal sepanjang sejarah kala itu tawaran tersebut membuat Fergie harus menempat dijanjinya dengan sangat terpaksa pada akhirnya Ronaldo sendiri yang memutuskan karirnya ia sudah melewat musim luar biasa di United 1 Champions League 3 Premier League dan 1 Palundar adalah bukti terbesar akan kejayaannya selama di Old Trafford selama di Theater of Dream Ronaldo juga berkembang sangat besar dari seorang remaja berbakat jadi pemain kelas dunia dan tentunya Sir Alex Ferguson adalah sosok paling berpengaruh atas kesuksesannya Fergie bahas sosok ayah bagi Ronaldo ia benar-benar jadi penutan bagi Ronaldo namun pada akhirnya Fergie tak bisa menahan tekad Ronaldo untuk bermain di Real Madrid klub pimpinan masa kecilnya 1 2 3 ala bala banyak yang berpikir puncak permainan Ronaldo adalah di United namun ternyata Ronaldo melepati puncak tersebut torehan golnya makin luar biasa berbagai kilar pun sukses ia menangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati